Halo teman-teman ketemu lagi bareng capungsan channel nah kali ini kita akan mencoba men-scan dokumen menggunakan aplikasi dan hasilnya sama seperti scanner pada umumnya kita akan menggunakan aplikasi gratis ya kalau mau yang udah Pro version kalian bisa download di Google enggak di playstore ya kalau di playstore itu berbayar ya Nah saya udah kebetulan saya udah dapat yang versi pronya di Google banyak sekali di rexdl.com juga ada cuma saya enggak nyentumin linknya di sini karena takutnya nanti kena semprot sama YouTube ya oke langsung aja ya kita buka aplikasinya disini ada dua versi mana aja bisa oke nah disini saya akan coba men-scan dokumen nah ini dokumen-dokumen yang saya udah scan nah di versi Pro ini sebelumnya saya akan bahas fitur-fitur lengkapnya nah di versi Pro ini kita bisa men-scan beberapa dokumen sekaligus kemudian fitur berikutnya di versi Pro atau VIP ini kita bisa menghilangkan watermark scan kalau belum ada nih misalnya ada scan by cam scanner disini di paling bawah kanannya sedangkan yang versi Pro nya udah enggak ada ini ya watermark disini di sebelah kanan bawahnya jadi enggak kelihatannya kalau menggunakan aplikasi yang versi Pro ini nah disini kita juga kita bisa import file-file beberapa gambar ya untuk menjadikannya PDF langsung ini gampang sekali ya jadi kalian bisa import dari galeri kemudian gambar mana aja yang kalian jadiin PDF ya nah disini banyak sekali gambar kalian bisa jadiin PDF gitu nah ini dia versi bisnis pengaturan kita buka dulu ekspor dokumen OCR kebebaskan memori Hai banyak sekali di versi Pro ini fitur-fiturnya disini saya akan mencoba men-scan ya ini kebetulan saya men-scan dokumen pegawai negeri Oke mohon maaf saya enggak rahasiakan ya nah ini dokumen orang Oke kita coba baru aja ya kita coba scan apa kita coba scan yang mana ya Nah kita coba scan ini aja dulu nah disini kita bisa ngatur eh bagian mana yang nantinya akan menjadi file oke kita bisa kecilkan kita bisa besarkan nah ini di kiri atas nih kalian bisa lihat pasnya dimana oke udah kayak gini aja nah segini cukup kena dia akan menyusut sendiri nah persis kayak ada file scan kan jadi kalian bisa langsung namain file-nya dengan ramaran misalnya Oke kita kasih nama disini juga ada efek-efek nah ini kalau warna aja ini biar kayak kelihatan di scan ya sama scanner kemudian dan light turn ini efek biasa aja asli ini kamera asli ya jadi enggak ada efeknya warna ajaib ini ya ini yang bikin efek kayak di scan ya ada karena ada cahayanya nih biasa aja BNW black and white yang paling bagus itu pakai efek banyak warna ajaib nah ini tapi ini OCR your frequent serius up register us get for free nggak usah aja oke kita langsung aja simpan nah selesai nah ini satu dokumen ya jika kalian ingin banyak dokumen jadi satu PDF tuh bisa banget khususnya untuk ngelamar pekerjaan ya jadi nggak usah ribut ngeken ngeken di fotokopian gitu ya kalian bisa pakai HP HP kalian maksimalkan fungsi HP kalian menggunakan aplikasi ini di daripada ngeken 2000-2000 ya per-scan satu dokumen belum lagi diedit gimana jadikan PDF itu dua setengah kayaknya kalau di fotokopian biasa oke kita coba jadiin PDF apakah watermarknya ada terjadiin PDF nah PDF signature Oh ini udah versi Pro ya jadi kita bisa Oh nanti kontrol fit ini kita bisa nambahin dengan watermark sendiri ya misalnya bahati arsyah nah gimana nih Oh ada watermarknya tuh kayak yang jalan-jalan tapi jelek ya clear konten aja oke jadi jelek ya file comprehension this file is need PDF password enggak bisa ya nggak ngerti juga ya udah yang penting watermark hilang Oke kita bagikan bagikan kemana ya hai 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 nah saling ke Hai coba internal game scanner nah ini udah hadiah lamaran PDF udah jadi disini coba kita buka nah ini dia udah tanpa watermark ya guys kalian lihat sendiri lamaran.pdf nya udah tanpa watermark bukti untuk menghapusnya kita klik aja tahan ya ini dokumen tadi yang saya scan sebelumnya kita ada banyak dokumen nanti jadikan satu PDF kita juga bisa ganti tampilannya kayak gini tampil daftar jadi ini aplikasi pengganti scanner jadi kalau kalian ken banyak dokumen terus dibawa ke fotokopian atau tukang tukang print tuh kayaknya sekarang enggak efektif ya kalian mending pakai ini lebih efektif murah dan gratis tentu bagi kalian yang enggak gaptek sangat mudah ya untuk melakukannya nah itu tadi ya sekian dulu tips dan trik dari saya untuk men-scan dokumen dengan cara mudah tanpa menggunakan scanner caranya menggunakan aplikasi cam scanner yang versi Pro ya kalau ingin enggak ada watermarknya tapi kalau kalian mau yang ada watermarknya sih di Google Play ada ya namanya cam scanner juga oke sekian dulu dan jangan lupa subscribe channel capungsan untuk video berikutnya see you next time selamat menikmati